dan melihat sosok besar muncul Bab 1908, Raja Dewa Darah Kuno Pada saat ini, jiwa Xiao Yun keluar sebentar dari tubuhnya dan bergabung dalam tubuh binatang ajaib Kuno Zulong Tiba-tiba, monster Kuno Zulong membuka matanya pupil matanya yang besar dipenuhi dengan spiritualitas yang mengejutkan Pada saat itu, semua orang merasakan penindasan yang mengerikan Binatang ajaib Kuno Zulong bergerak, ekomnya menyapu Ledakan, area yang luas hancur berkeping-keping dan kekuatan yang sangat menakutkan meletus Tidak ada yang melihat bagaimana ekor monster Kuno Zulong tersapu Bahkan lelaki tua berambut putih yang merupakan Raja Dewa Sejati hanya bisa sebuah bayangan menyapu dirinya Bahayal Ekspresi lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah Dia segera melambaikan tangannya dan cermin kristal besar melayang di depannya Bagian atasnya ditutupi dengan rune yang padat Butuh ribuan tahun untuk membakanya cukup untuk menahan level yang sama Serangan Raja Zheng Shen Ledakan Ekor monster Kuno Candle Dragon menghantam cermin kristal Saat berikutnya, Tuan Baifa terbang bersama dengan cermin kristal Belum lagi cermin kristal yang ditutupi rune itu penuh dengan retakan dan bahkan Tuan Baifa pun memuntahkan seteguk besar darah di tempat Orang-orang yang hadir kembali terkejut Termasuk Yanlong, mereka menatap Xiao Yun dengan tatapan kosong Jika cermin kristal tidak menghalangi bagian depan Ekor monster kuno Zulong akan menyapu lelaki tua berambut putih itu dan dia akan ditembak mati di tempat Monster macam apa ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan Wajah lelaki tua berambut putih itu pucat dan seluruh tubuhnya gernetar bukan karena marah, tapi karena ketakutan Tidak ada yang tahu pertahanan cermin kristal lebih baik darinya dengan seluruh kekuatannya Tapi monster yang tidak diketahui asalnya ini menghancurkan cermin kristal itu hingga berkeping-keping dengan ekornya dan melukainya dengan serius Hanya mereka yang pernah mengalaminya secara pribadi yang tahu betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalam ekor monster kuno Candle Dragon Balze menyaksikan dengan acuh tak acuh di wilayah rahasia kuno Tidak ada yang tahu kekuatan Zulong dan monster kuno lainnya lebih baik dari dia Faktanya, Xiao Yun hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan Zulong Dan tidak sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari Zulong kekuatannya keluar Namun, itu sudah cukup untuk menghadapi orang-orang ini Pada saat ini, binatang ajaib kuno Zulong menghilang dan sebelum ada yang bisa bereaksi binatang itu sudah muncul di depan Gu Uyu dan yang lainnya Ledakani Zulong menamparnya dengan satu cakar Di bawah kekuatan absolut bahkan Gu Uyu yang kuat tidak mampu menahan cakar ini dan hanya bisa menyaksikan tubuhnya terkoyak Pada saat ini, Xiao Yun mengambil kembali jiwanya dan bergegas ke tengah-tengah Gu Uyu dan yang lainnya Sedot untukku Xiao Yun dengan panik melahap darah abadi di tubuh Gu Uyu dan yang jainnya Saat kekuatan darah abadi melonjak ke dalam tubuhnya tingkat kultifasinya juga meningkat Ledakan Suara keras datang dari tubuh Xiao Yun dan tingkat kultifasinya langsung menembus ke tingkat jenderal yang hebat Pada saat terobosan, aura Xiao Yun berubah drastis Setelah terobosan, Xiao Yun tidak berhenti menyerap tetapi terus memanfaatkan kesempatan untuk menyerap darah abadi Gu Uyu dan lainnya Saat garis keturunan diserap, tingkat budidaya Xiao Yun juga meningkat Pada saat ini, sesosok tubuh menyapu, dan ternyata itu adalah Luo Han Feng Dia juga mengambil kesempatan untuk melahap pecahan tubuh Gu Uyu dan yang lainnya karena pecahan tubuh itu juga masih memiliki kekuatan yang tersisa Meskipun kekuatan ini tidak sebaik yang terkandung dalam garis keturunan abadi mereka lebih baik daripada lebih banyak orang Budidaya Xiao Yun berhenti setelah mencapai puncak jenderal Dewa Agung ini terutama karena budidaya Gu Uyu dan yang lainnya tidak terlalu tinggi dan tidak sebaik duri hitam darah kuno target dengan bantuan kekuatan mereka Saat ini, tiga sosok pulih, dan mereka tidak lain adalah Gu Uyu dan lainnya Awalnya ada lebih dari 60 orang, tetapi sekarang hanya tersisa tiga Sisanya mati karena garis keturunan abadi mereka diserap oleh Xiao Yun Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir sangat rumit dan lelaki tua berambut putih itu tampak tegang Dia tidak berani mengambil tindakan lagi Tidakkah dia melihat binatang ajaib kuno Zulong tidak jauh darinya Xiao Yun? Adapun orang lain, tentu saja mereka tidak akan mengambil tindakan Masih ada kalian bertiga yang tersisa Hidupmu sangat tinggi, tapi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri Kemarilah Xiao Yun menangkapnya di udara dan salah satu anggota keluarga kerajaan darah kuno berada langsung di foto lalu lehernya dipotong Aku, keluarga kerajaan darah kuno akan melawanmu sampai mati Anggota keluarga kerajaan darah kuno meraung sebagian besar darah abadinya baru saja disedot oleh Xiao Yun menyebabkan kekuatannya turun drastis Bang! Xiao Yun mencubitnya dengan lima jari dan anggota keluarga kerajaan berdarah kuno di tangannya meledak di tempat Setelah sisa darah abadi diserap ke dalam tubuh Xiao Yun orang-orang dari klan kerajaan darah kuno tidak dapat pulih lagi dan aura mereka menghilang di tempat Gu Wu Yu, aku akan menghentikannya, pergilah Anggota keluarga kerajaan darah kuno yang tersisa meraung dan bergegas menuju Xiao Yun Gu Wu Yu mengertakkan gigi dan berbalik untuk berlari Pisau Hong Lian telah ditebas dan Gu Wu Yu terbelah dua di tempat Tepat ketika Gu Wu Yu pulih orang dari keluarga kerajaan darah kuno yang bergegas menuju Xiao Yun dibunuh oleh Xiao Yun Zen di tempat dan darah abadinya diserap oleh Xiao Yun tanpa kecuali Ah! Aku, keluarga kerajaan darah kuno akan bertarung sampai mati bersamamu Gu Wu Yu mengangkat kepalanya dan meraung liar matanya sangat merah Lebih dari 60 anggota sukunya semuanya mati di tangan Xiao Yun Apakah kamu membuatku takut? Kamulah yang ingin membunuhku terlebih dahulu dan sekarang aku membunuhmu tetapi kamu terlihat seperti korban betapa kamu ingin menjadi tidak tahu malu Xiao Yun mencibir Pada saat yang sama, pisau Xiao Yun telah menembus kepala Gu Wu Yu Tepat ketika Xiao Yun hendak menyerap darah abadi Gu Wu Yu dia tiba-tiba merasakan bahaya mati lemas Saat berikutnya, jiwa Xiao Yun memasuki tubuh binatang ajaib kuno Zulong lagi Ledakan Pola hewan purba muncul di tubuh monster kuno Zulong saat pola hewan muncul fluktuasi kekuatan yang lebih mengerikan melonjak di tubuhnya Aduh! Monster kuno Zulong mengangkat kepalanya dan menyemburkan bola api naga yang sangat panas Api naga menembus kehampaan dan api yang mengerikan itu hampir melelehkan segalanya Sesosok besar muncul dan menamparkan api naga dengan satu tangan Menekan api naga dengan paksa Raja Dewa Agung yang garis keturunannya telah berubah sembilan kali Meskipun hanya bayangan, ia tidak lemah lagi Jika Xiao Yun hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatan Zulong hanya 30% dari kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan ini, bayangan Sedangkan untuk tubuh aslinya 80% kekuatan sudah cukup untuk membunuhnya Gumam Bai Ze Dalam analisis terakhir level jiwa Xiao Yun masih belum cukup Jika dia mencapai level Kaisar Dewa Jiwa dia bisa melepaskan kekuatan penuh Zulong Bagaimanapun juga tubuh monster kuno Zulong bukanlah tubuh Xiao Yun sendiri bahkan jika ia memiliki kendali jiwa setingkat Raja Dewa Jiwa ia hanya dapat bertahan untuk sementara apalagi menghadapi Raja Dewa Agung yang sangat menakutkan sekarang Para penonton sangat terkejut Meskipun hanya tubuh Raja Dewa Agung yang muncul cukup mengejutkan bahwa binatang ajaib kuno Zulong dapat memblokir serangan lawan Pantas saja anggota klan yang berani membunuh Raja Dewa Agung ini mendapat dukungan seperti itu Namun, jika Anda hanya memiliki kemampuan ini dan berani bertindak merajalela di depan Raja Dewa Agung ini Anda benar-benar tidak ingin hidup atau mati Bentuk tubuh Raja Dewa darah kuno menjabat tangannya Terkejut, api naga yang dimuntahkan oleh naga lilin padam Tangan raksasa itu turun, termasuk Xiao Yun dan yang lainnya dan mereka semua diselimuti bayang-bayang Raja Dewa darah kuno Bab 1909, Dewa Agung Raja Yan Wu mengambil tindakan Nyanyian Niat pedang kuat yang tak tertandingi meletus dari tubuh Hong Lian Seluruh tubuhnya seperti pisau dan niat pedang aslinya langsung berubah dan mencapai tingkat yang lebih tinggi Niat pedang yang menakutkan menyebar kemana-mana dan aura Hong Lian mengalami perubahan yang mengejutkan Niat pedang teratai merah yang mengelilinginya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat Transformasi ke sembilan Dan itu adalah transformasi niat pedang yang sangat kuno Tuan Muda Xing Chen dan yang lainnya memandang Hong Lian dengan heran tidak menyangka Hong Lian akan menerobos saat ini Pada saat terobosan, tingkat kultifasi Hong Lian juga meningkat pesat kekuatan baru terus mengalir keluar dari tubuhnya dan terus meningkat dengan cepat Dalam sekejap, tingkat kultifasi Hong Lian menembus lagi Raja Dewa Semu Tuan Muda Xing Chen dan yang lainnya terkejut Bahkan jika transformasi jalur pedang kuno mencapai ke sembilan kalinya Hong Lian benar-benar dapat menembus belenggu dan langsung mencapai tingkat Raja Dewa Semu Itu adalah Yanlong terkejut ketika dia melihat lampu merah aneh berkedip di tubuh Hong Lian Yang lain tidak tahu apa itu Tapi dia tahu bahwa itu adalah sumber kekuatan yang telah dipadatkan oleh Raja Dewa Agung Yanwu selama ribuan tahun bertahun-tahun Tanpa diduga, saudaranya, Raja Dewa Agung Yanwu, akan menyerap sumber kekuatan yang berharga bagi Hong Lian Tidak heran budidaya Hong Lian meningkat begitu cepat Ledakan Segel hukuman ilahi langit dan burni melonjak dari tengah alis Hong Lian Dan kekuatan hukuman ilahi yang bahkan lebih mengerikan melonjak dengan gila-gilaan dari tubuh Hong Lian Satu pisau Teratai merah berubah menjadi pedang dan menebas tangan Raksasa Raja Dewa Darah Kuno Meskipun hanya ada satu pedang, tangan Raksasa Raja Dewa Darah Kuno terbelah dengan bekas Apa? Para penonton terkejut Terutama para tetua Meskipun ini bukan tubuh Raja Dewa Darah Kuno Melainkan bayangan tubuh Raja Dewa Darah Kuno Pedang Hong Lian dapat melukai bayangan tubuh Yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pedang ini Perbedaan dalam kultifasinya terlalu besar Jika dia adalah Raja Dewa Sejati Kekuatan pedang ini akan cukup untuk menghancurkan Raja Dewa Darah Kuno Pisau yang mengerikan Segel hukuman ilahi dari langit dan bumi sebenarnya sangat kuat Ekspresi banyak tetua menjadi rumit Segel hukuman ilahi langit dan bumi terlalu kuat Hong Lian, yang hanya seorang Raja Kuasi Dewa Dapat merusak tubuh Raja Dewa Darah Kuno dengan satu pisau setingkat Raja Dewa Sejati Bukankah mungkin memiliki modal untuk bersaing dengan Raja Dewa Agung? Sosok Raja Dewa Darah Kuno memandang Hong Lian secara tak terduga Matanya yang berwarna darah menunjukkan sedikit ketakutan Dan kemudian niat membunuh muncul Kamu berani menyinggung Raja Dewa Agung ini Kamu mencari kematian Sosok Raja Dewa Darah Kuno langsung menamparkan Hong Lian dengan telapak tangannya Karena dia memiliki niat membunuh Kekuatan telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan Meskipun Hong Lian membuat terobosan, tingkat kultifasinya terlalu berbeda menghadapi telapak tangan Raja Dewa Darah Kuno Dia hanya bisa membuat satu pilihan Yaitu melakukan yang terbaik untuk melindungi Xiao Yun Segel hukuman ilahi di antara alis Hong Lian menjadi semakin jelas tidak baik Ekspresi Yan Taki tiba-tiba berubah Hong Lian ingin mengaktifkan sepenuhnya kekuatan segel hukuman ilahi langit dan bumi Meskipun melakukan hal itu akan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat Budidaya dan kekuatan Hong Lian tidak dapat mendukung kekuatan ini sama sekali Pasti akan meledak dan mati Kamu berani membunuh putriku Suara yang mendominasi dan arogan datang Dan sosok Dewa Agung Raja Yan Wu muncul Menunjuk ke telapak tangan Raksasa sosok Dewa Agung Raja Darah Kuno Telapak tangan Raksasa yang mengandung kekuatan mengerikan itu langsung ditembus dengan satu jari Dan seluruh tubuh lengannya meledak di tempat Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut Di luar dugaan, sosok Dewa Agung Raja Yan Wu akan sekuat itu Bahkan sosok Raja Dewa Agung Darah Kuno pun tak mampu menahan kekuatan satu jarinya Saudaraku Yan Long tampak terkejut Yang lain melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit Pantas saja Dewa Raja Yan Wu disebut sebagai pemimpin Raja Dewa di kota Kekaisaran Dewa Kuno Dia memang sangat sakti Pangeran Sing Wu memandang sosok Dewa Raja Yan Wu dari kejauhan Matanya penuh kerinduan, menatap ke depan tentang apa yang bisa dia lakukan di masa depan Sama seperti Raja Dewa Agung Yan Wu Saudaraku, aku mendengar bahwa di masa lalu Raja Dewa Agung Yan Wu tidak terkalahkan melawan tiga Raja Dewa Agung dengan satu orang Apakah ini benar Sing Ying mau tidak mau bertanya Memang ada Pangeran Sing Wu menjawab Dengan kekuatan satu orang untuk bersaing dengan tiga Raja Dewa Agung Raja Dewa Agung Yan Wu ini terlalu kuat Sing Ying mau tidak mau berkata Kata-katanya penuh dengan kekaguman pada Raja Dewa Agung Yan Wu Anda harus tahu bahwa mereka yang bisa menjadi Dewa dan Raja yang hebat semuanya adalah tokoh-tokoh top Dan kesenjangan kekuatan antara tokoh-tokoh top ini tidak terlalu besar Sama seperti Tuan Muda Sing Chen dan Putra Mahkota Sing Mu Hanya ada satu perbedaan di antara keduanya Dan jaraknya tidak terlalu besar Yan Wu, beraninya kamu menghentikanku Kata sosok Raja Dewa Darah Kuno dengan marah Bagaimanapun, lengan kanannya hancur oleh sosok Raja Ilahi Agung Yan Wu Itu sudah sangat memalukan di mata semua orang Kamu ingin membunuh putriku, kenapa aku tidak bisa menghentikanmu Jika kamu berani mengambil tindakan lagi Aku akan bunuh diri dan pergi ke keluarga Kerajaan Darah Kuno Siluet Dewa Agung Raja Yan Wu berkata dengan dingin Anda Sosok Raja Dewa Darah Kuno begitu marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau Namun Ahimya diamenahannya Baiklah, kami akan melunasi hutang atas kerugian putrimu kepadaku hari ini Anak itu membunuh banyak anggota klan Kerajaan Darah Kunoku Dia harus mati hari ini Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya Sosok Dewa Agung Raja Yan Wu berkata dengan acuh tak acuh Yan Wu, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Sosok Raja Dewa Darah Kuno berkata dengan marah Apakah kamu benar-benar akan memulai perang antara dua keluarga Kerajaan karena anak itu? Pertempuran antara dua klan Kerajaan Apakah kamu membuatku takut? Apakah aku takut padamu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Jelas anggota klanmu yang membunuhnya terlebih dahulu Dan Xiao Yun baru saja melawan Anggota klanmu mati di tangannya Kamu hanya bisa menyalahkan anggota klanmu karena kurangnya kekuatan mereka Sosok Dewa Agung Raja Yan Wu berkata dengan dingin Jika dia mati di tangan sukumu Itu karena kekurangan kekuatannya sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan Sebelumnya, aku tidak ikut campur Tapi kamu datang untuk campur tangan Dan sekarang kamu masih apakah kamu benar-benar mengira aku buta ketika kamu menyalahkannya? Mendengar kata-kata Raja Ilahi Agung Yan Wu Ti Ying, wajah Raja Ilahi Darah Kuno Agung Ti Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak beberapa kali Dia secara alami tahu bahwa orang-orang dari klan kerajaan darah kuno salah pertama Pada hari biasa, bahkan jika itu adalah sebuah kesalahan Orang-orang dari klan kerajaan darah kuno harus dibunuh terlebih dahulu Tapi itu tidak berhasil sekarang Bayangan Raja Dewa Agung Yan Wu melindungi Xiao Yun Dan bayangan Raja Dewa Agung Darah Kuno tidak bisa membunuh Xiao Yun Yang paling penting adalah Dewa Agung Raja Darah Kuno takut pada Dewa Agung Raja Yan Wu Ada sesuatu di tangan Dewa Agung Raja Yan Wu yang menahan keluarga kerajaan darah kuno mereka dan juga menahannya awalnya Dewa Agung Raja Yan Wu jauh lebih kuat dari Raja Dewa Agung lainnya Raja Dewa Yan Wu dan Yan Wu Jika Raja Dewa Agung berhadapan, dia akan menjadi lebih rentan Inilah sebabnya mengapa Dewa Agung Raja Darah Kuno, yang selalu sombong dan mendominasi, tidak terlalu kuat melawan Dewa Agung Raja Yan Wu Tapi setidaknya kamu harus memberiku penjelasan Raja Dewa Darah Kuno berkata dengan suara yang dalam Jika Raja Zheng Shen ke atas mengambil tindakan, saya akan turun tangan Di bawah Raja Zheng Shen, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan Selama Anda bisa membunuhnya, saya akan mengabaikannya Inilah yang kamu katakan Dewa Agung Raja Darah Kuno menatap Dewa Agung Raja Yan Wu Kamu bisa melakukannya, lakukan saja, aku tidak akan menghentikanmu Dewa Agung Raja Yan Wu melirik Xiao Yun, lalu menarik pandangannya Mirip seperti dia Orang itu sepertinya memiliki dua nama keluarga, satu adalah Terima kasih telah menonton